Intro Bertemakan Islamic Modern Lifestyle Anda pencinta Al-Quran dapat melihat dan merasakan Olimpiade Pencinta Al-Quran berskala internasional di Indonesia Sebuah event besar jelang tutup tahun 2016 yang diadakan oleh komunitas One Day One Juice di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat Menurut Humas Olimpiade Pencinta Al-Quran Indah Pratiwi kepada Rasil TV mengatakan bahwa Olimpiade ini akan menjadi kegiatan terbesar dari semua program yang pernah digelar komunitas One Day One Juice Ya jadi Olimpiade Pencinta Al-Quran ini penyelenggarannya adalah ODOJ One Day One Juice itu acara tahunan event tahunan setiap tahunnya jadi ODOJ ini komunitas One Day One Juice ini sebenarnya setiap tahun itu membuat acara besar tahunannya kemarin OWUN, GL, Gang Launching ODOJ nah tahun ini kebetulan kita menangkap tema yang namanya Olimpiade Pencinta Al-Quran tapi buat OPEC-nya ini sendiri ini pertama kalinya tapi buat ODOJ ini sudah 3 kali kalau tui acara ini temanya apa? tema OPEC-nya OPEC-nya Islamic Life Lifestyle Modern apa aja acaranya? acaranya itu ada talk show, bazar ada film Quran, ada seminar-seminar ada donor darah gratis cek kesehatan gratis silawah cek klinik silawah gratis dan banyak hal lainnya ada panahan juga kabarnya ini adalah perhelatan akbar internasional oh iya perhelatan akbar itu bisa dikertakan gak? kok bisa nganggara atau mungkin kenapa skalanya internasional? ya jadi kenapa dibilang skalanya internasional? karena OPEC ini Olimpiade Pencinta Al-Quran ini kita ada lomba tiga lomba utama yang utama MHQ, TQ dan MTQ MHQ itu Muhasabal Sifzil Quran MTQ Muhasabal Tialatumatil Quran TQ Tafsir Quran jadi kita lombanya ini itu semua daerah dan luar negeri lomba di daerahnya masing-masing nanti juara satu dan juara duanya itu diikuti di lomba nasional yang nanti ini tanggal 13 November di Stadion Patriot Candabaga Bekasi nah internasional itu karena kita dari seluruh Indonesia dan luar negeri yang kita undang jadi istilahnya internasional itu acaranya dua daerah, dua negeri yang kita disitu menjadi satu jadi membuat acara acara yang lomba tiga itu jadi acara internasional karena ada luar negerinya juga yang kita undang OPEC ini sendiri ada berapa kesatangan itu? kalau dari daerah, dua negeri digabung jadi 25 25 daerah, 25 daerah, dua negeri dua negeri itu kebetulan ada satu dari Mesir yang sebelahnya hampir semua daerah daerah di Indonesia mengirimkan delegasinya dan itu insya Allah nanti lombanya tanggal 11 sampai tanggal 10 sampai tanggal 12 itu utamanya dan itu semuanya gratis dan delegasi kontingen yang kita undang ke sini pemenangnya itu kita biaya pulang pergi dan penginapan jadi disitulah pengeluaran kita ya kita besar, termasuk besar itu buat penginapan dan pulang pergi buat delegasi daerah dan juga diharapkan lewat event ini dapat menambah warna siar Islam serta cinta Quran di negeri ini yang akan terukir dalam tinta emas di lembaran sejarah sementara pada saat yang sama Kota Bekasi sebagai Kota Ihsan akan menjadi saksi berkumpulnya ratusan ribu pencinta Quran dari berbagai penjuru dunia pada perhelatan akbar ini Olimpiade pencinta Quran yang digelar tanggal 5 sampai 13 November ini juga diadakan rangkaian acara menarik seperti talk show, seminar, temu komunitas, dan nikah masal sementara itu rangkaian lomba utama akan diikuti oleh kontingen dari dalam dan luar negeri selama acara di Islamic Center Kota Bekasi dan closing di Lawah Akbar di Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi yang juga bertaraf internasional selamat menikmati